selamat pagi teman-teman jorefam dimana teman-teman berada saat ini pagi ini kembali lagi kita di channel youtube jorefam membahas tentang hidroponik dimana pagi ini kita memperlihatkan lagi hidroponik selera kita khusus di bagian persemayan teman-teman disini persemayan kita sudah kelihatannya lebih tinggi teman-teman lebih bagus lebih besar lagi sudah dan ini sudah siap kita pindah tanam teman-teman proses pindah tanam ini tidak membutuhkan lama tidak membutuhkan waktu yang lama kita tinggal ambil seperti ini dan ambil seperti ini dan kita letakkan disini teman-teman seperti ini jika dia sudah lebih dari lubang ini seperti ini artinya tanaman ini sudah bisa kita pindah nah jika ini sudah keluar dari lubang dia sudah bisa mendapatkan cahaya matahari untuk dia akan berkembang lebih besar lagi nanti teman-teman nah dan disini kita akan menunggu selama 40 hari dengan pemberian nutrisi dan pengaturan pH yang tepat kita berharap nanti disini per lubang itu bisa 200-300 gram hasilnya dan tidak hanya mengatur pH dan nutrisi kita juga harus menajemen hama hama nya itu bisa ada hama jamur hama serangga dan hama-hama yang lain sehingga kita juga harus rutin untuk melihat perkembangan tanaman kita nah kemudian teman-teman disini kita sudah menyemai kembali ya kita sudah menyemai kembali disini yang sebelah sana ini adalah tanaman seleri kita yang sudah kita semai nah kita sudah menyemai ini kurang lebih ini sudah ada kayaknya sekitar 10 harian ya yang ini nah dia sudah tumbuh lagi nah setelah nanti ini kita pindah ini sudah ini sudah panen disana ini sudah gede disini ini sudah siap lagi kita pindah untuk ke dalam pipa teman-teman jadi harapan kita kita tidak akan putus-putus untuk panen ya jadi nanti ini 20 hari ya ini sudah kosong disini kita semai lagi teman-teman kita semai terus-menerus terus-menerus sampai ini akan mengikuti terus-menerus ya jadi kita target per hari nanti kita panen sekitar 15 kilo ya tergantung permintaan pasar jadi kalau pada hari itu permintaan pasar tinggi ya kita kasih yang lebih dari 15 kilo pun gak apa-apa yang penting per bulan kita bisa target kita bisa dapat kemungkinan sekitar minimal kita anggap aja per meja 100 kilo kita punya 5 meja mudah-mudahan kita bisa panen 500 kilo per bulannya gitu teman-teman ya nah eee cuman kalau memang hasilnya lebih bagus nanti yang kita tanam ini hasilnya bagus mungkin per meja itu bisa 150 kilo ya teman-teman 150 kilo lebih tapi walaupun tidak sampai 100 kilo kita hanya dapat 20 kilo 30 kilo itu juga sudah cukup lumayan teman-teman ya untuk di harga sekarang ini ya harga sekarang lumayan menjanjikan untuk kita tanam dan saya rasa walaupun per meja dapat 30 kilo itu sudah lumayan ya karena kita punya 5 meja disini nah untuk perawatan sendiri sebenarnya tidak terlalu rumit ya untuk media tanamnya kita pakai busa dan ini kita alirkan air aja gini ya nanti kita kasih nutrisi juga teman-teman nutrisi kita kasih setelah mungkin 2-2 hari lagi ya setelah ada daun-daun gini ini udah bisa kita kasih nutrisi nutrisi kita kasih rendah aja dulu sekitar dari air baku itu sekitar 200-300 ppm aja untuk untuk merangsang aja si tanaman ini untuk bisa berkembang mendapatkan nutrisi beginilah teman-teman untuk proses penyemayan nah kita kita alirkan air dari sini menuju ke ujung dari ujung sampai ke bawah disini kita tampung lagi ya seperti itulah dia teman-teman ini memang agak sedikit bermain sirkulasi disini resirkulasi seperti itu teman-teman untuk review greenhouse nanti kita akan review apa-apa aja bahannya yang saya bikin sebenarnya ini minim budget cuman ya tetap ya ini kayu-kayu pilihan kayu-kayu terbaik juga kita menggunakan kayu-kayu ulin ini ini tahan lebih kuat dari besi ini teman-teman oke mungkin saya rasa itu dulu sementara kalau teman-teman punya pertanyaan boleh teman-teman ditanyakan di kolom komentar atau ada masukan boleh beri masukan ya nah mungkin teman-teman penasaran dengan media tanam tadi yang seperti itu yang seperti ini ya ini ujung-ujungnya nanti akan seperti ini teman-teman nah seperti ini dan ini sudah bisa kita pindah ke media disini seperti ini teman-teman ya nah seperti itu simple sekali teman-teman jadi ini kita isi semua ya kita isi semua sampai 570 kalau gak salah ini kita isi semua disana juga kita isi nanti nah seperti itu ya mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumbah karena kalau dimanfaatkan bisa menghasilkan teman-teman bisa menambah income mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat akhir kata kami jorefam nanti kami akan update kembali mengucapkan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang masih menunggu video-video kita ya untuk video ikan mungkin nanti kita akan update kembali setelah seledri ini berkembang dan kita akan mengembangkan lagi ikan kita nah nanti substitusi silang teman-teman jadi ada hasil dari seledri kita lempar ke ikan gitu jadi kita dapat pakan gratis dari seledri kita mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan akhir kata kami jorefam ucap banyak terima kasih salam sehat salam bertani salam hidroponik dari jorefam